Pembesar Zulkifli Hasan akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional Topan periode 2015-2020 setelah mengalahkan petahanan Hatta Rajasa dalam Kongres keempat PAN di Nusa Dua Bali Minggu Malam. Melalui mekanisme pemungutan suara, kemenangan Zulkifli cukup dramatis karena hanya selisih 6 suara dari 582 pemilik suara sah. Setelah saling kejar-mengejar angka dalam perolehan suara, Zulkifli Hasan akhirnya unggul tipis dengan selisih 6 suara atas calon petahanan Hatta Rajasa. Zulkifli Hasan memperoleh 292 suara, sementara Hatta Rajasa 286 suara. Total pemilik suara sah dalam Kongres keempat PAN di Nusa Dua Bali ini berjumlah 582 peserta. Usai disahkan sebagai Ketua Umum oleh Ketua Sterling Komite Taufik Kurniawan, Zulkifli dan Hatta saling berpelukan untuk mengakhiri ketegangan selama penelenggaraan Kongres. Selain itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amin Rais yang berada di kubu Zulkifli juga turut merayakan kemenangan ini di atas panggung. Ini adalah kemenangan seluruh kader partai, kemenangan PAN, kemenangan proses kemokrasi. Kita akan bangun tradisi baru untuk partai politik di Nusa Dua Bali. Terima kasih telah menonton!